Hai guys, selamat datang ke channel aku, aku Chris dan kali ini aku ingin mereview parfum, ini bukan parfum lokal ya, ini Celebrity Fragrance dari luar, ini parfumnya Jessica Simpson, ini aku punya yang variannya Fancy Love nah, ini aku punya yang 100ml nih, jadi dia tuh datangnya seperti ini, boxnya seperti ini, jadi box putih gitu, tapi disini tuh kayak ada timbul-timbulnya gitu loh, ada kayak teksturnya gitu boxnya menurut aku ini simple tapi cantik sih, si boxnya ini, kayak gini, ya, nah di atasnya tuh ada tulisan Jessica Simpson, nah kita buka aja langsung ya, botolnya tuh seperti apa sih kita buka, bukanya kayak gini nah, ini dia botolnya nah, ini seperti ini, jadi dia tuh, ini tuh kaca nih, ini warna putih seperti ini, nah ini tuh plastik tutupnya, capnya itu plastik gitu nah, di belakangnya sih kosong ya, di bawahnya hanya ada stiker seperti ini ya, sebelumnya aku bacain dulu notes-notes dari Fancy Love-nya Jessica Simpson ini ya nah, jadi dia tuh, top notes-nya itu ada Peach Blossom, Champagne, and Bergamot middle notes-nya itu ada Frank Pani, Jasmine, Peony, Lotus, and Rose base note-nya itu ada Amber, Mask, Woodsy Notes, and Patchouli nah, sekarang kita spray langsung ya, si Fancy Love di tangan kiri aku, gimana sih wanginya, kita spray ya, oke nah, di awal spray, aku tuh kayak disambut sama aroma Bergamot yang segar, dan sedikit asam tapi, cuman sebentar aja, tenang aja, itu gak bener-bener kayak Bergamot on your face gitu loh, enggak-enggak jadi memang, ada itu Bergamot itu, jadi ngasih kesannya fresh di awal gitu ya, agak asam sedikit gitu walaupun cuman sebentar doang gitu karena aroma Champagne langsung muncul, mendominasi di awal dan aku suka banget aromanya, ini tipe parfum yang love at the first sniff di aku ya di aku personalnya kayak gitu si Fancy Love ini karena aroma Champagne-nya pun enak di sniff-nya gitu, tidak yang masam banget gitu aroma Champagne-nya jadi tetep nyaman di hidung aku gitu loh, untuk diciuminnya tuh beneran nagih gitu loh si Fancy Love ini dan, setelah itu muncul aroma Franny-Panny yang khas banget gitu diikuti sama aroma Jasmine, tapi tipikal Jasmine-nya tuh ya Jasmine yang creamy gitu loh bukan Jasmine yang semerbak fresh kayak gitu, bukan ini tuh Jasmine-nya tuh lebih creamy, lebih kental seperti itu dan kalau kalian pernah cium aromaterapi oil yang lotus yang biasa dijual di pusat oleh-oleh Bali nih ya ini pun ada sentuhan lotus aromaterapi itu menurut aku gitu karena to be honest, kalau misalnya yang lotus beneran bunga lotus-nya ya aku belum pernah sniff secara langsung tapi kalau yang aromaterapi oil lotus-nya itu tuh aku udah pernah sniff dan itu tuh ada, kayak ada di sini gitu esensinya tuh dan di dry down, aku lebih suka lagi sama si Fancy Love ini karena aromanya tuh jadi warm dan elegan gitu kesannya tuh jadi kayak comforting banget di dry down-nya tuh di hidung aku ya di pemakaian aku pribadi tuh kayak gitu aku ngerasanya that's why, menurut aku ini lebih cocok dipakai di malam hari atau cuaca yang dingin karena aku gak tau kenapa ya pas cium si Fancy Love ini aku jadi ngebayangin tuh kayak Christmas night gitu yang bersalju kayak gitu loh kayak ala-ala film Home Alone gitu ya yang saljuan malem-malem gitu itu tuh kayak converting dia pokoknya nih Fancy Love ini kalau dipakai di cuaca yang dingin ini dipakai untuk date night juga cocok banget menurut aku karena aromanya tuh yang elegan itu tapi tidak too much gitu aromanya tuh sweet juga tapi tidak overly sweet gitu jadi pas banget nih ini misalnya untuk dipakai dempet-dempetan sama pasangan kalian kayak gitu ya ini tuh cocok menurut aku si Fancy Love ini tapi nih ya, menurut aku si Fancy Love ini tuh parfum yang memang kalau kita pakai itu kita mau pergi keluar rumah gitu bukan tipe parfum yang kita pakai untuk santai di rumah rebahan kayak gitu ngerti kan ya maksud aku karena memang wanginya walaupun tidak too much ya menurut aku gitu cuman tetap ini tuh kayak wangi yang memang elegan gitu yang memang beneran kayak kita pakai kalau misalnya pengen hangout keluar kayak gitu bukan untuk yang converting ala rebahan gitu loh ngerti kan ya dan Fancy Love ini menurut aku dia tuh leannya ke feminine ya walaupun selalu aku ingetin kalau cowok mau pakai ya pakai aja selama kalian confidence dan nyaman pakainya go ahead pakai-pakai aja oke gak usah pikirin nah kalau untuk SPL gimana sih si Fancy Love ini dia ini SPL-nya di aku ya personally itu dia tuh moderate ketahanan di kulit aku 4-5 jam which is untuk celebrity fragrance menurut aku itu udah oke loh 4-5 jam itu tapi dia tuh bukan tipe parfum yang langsung hilang gitu juga bukan jadi maksud aku tuh misalnya udah lewat dari 5 jam itu ya di kulit aku itu tuh aromanya tetap ada nempel di kulit aku walaupun tipis banget dan hanya kita doang yang bisa cium dan kita harus cium directly di tempat yang kita spray gitu dan Fancy Love ini menurut aku jusnya tuh gak oily sama sekali ya dia tuh hanya kayak beberapa detik tuh sudah menyerap di kulit gitu gak ada oil residunya yang menempel sisanya gitu di kulit aku gak ada dan kalau untuk harga Fancy Love ini harga itu Rp385.000 per 100ml ya ini yang aku punya 100ml ini aku beli Rp385.000 nanti coba aku cariin linknya ya di description box seperti biasa kalian nanti tinggal klik aja oke menurut aku ini salah satu celebrity fragrance yang worth to try menurut aku nih karena dari segi aroma dia gak ada kesan cheap sama sekali menurut aku si Fancy Love ini terus performanya pun cukup baik ya di level celebrity fragrance yang biasanya memang tidak terlalu baik performanya sedangkan si Fancy Love ini di pemakaian aku pribadi itu baik nih performanya aku suka banget sama Fancy Love ini karena aku berawal cobain tuh beli deken tau gak dan ternyata terngiang-ngiang terus aromanya dipikiran aku pas aku iseng beli dekennya itu dan aku cobain memang pas dari awal spray aku udah suka sama aromanya cuman aku pikir oh yaudah ini wangi cuman enak aja gitu ternyata pas aku wear test terus aku cobain dan ternyata aroma itu terngiang-ngiang terus sampai dekennya itu udah abis ya sampai abis banget gitu biasanya aku gak ngabisin dekennya karena sebagai referensi wangi gitu nah itu dekennya itu sampai abis saking aku sukanya banget sama aroma si Fancy Love ini yaudah akhirnya waktu itu aku coba cari di e-commerce dan ternyata masih sulit untuk dicari nih full bottle-nya si Fancy Love ini yaudah akhirnya aku sabar dan ternyata waktu itu tuh ada salah satu online shop Link Markets kalau gak salah ya itu nah ada tuh dia yaudah aku langsung ngecep beli deh gitu nah oke mungkin segitu aja dulu review dari aku tentang perfume Fancy Love dari Jessica Simpson semoga kalian suka sama reviewnya semoga kalian terbantu sama reviewnya kalau misalnya suka tolong di like videonya di subscribe juga channel aku dan sampai jumpa